Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Positif Livernya cocok sama Dimas Iya Dan itu artinya Gue serius untuk mendonor Rekam liver gue untuk mas Dimas Tapi dengan masyarakat Apa sih yang lo mau, Bianca? Nah Sebagian harta Dimas Atau semuanya Gue bisa bicara sama Aisyah Karena Aisyah tuh bukan orang yang gila harta seperti lo Yang penting buat dia Dimas bisa selamat Tapi sayangnya Gue gak pengen harta itu Gue gak pengen hantanya mas Dimas Ataupun Aisyah Lo denger gue baik-baik ya Gue cuma pengen Aisyah Menceraikan mas Dimas Dan yang kedua Gue pengen Aisyah Menikah sama lo Permintaan lo itu gila Lo udah gila Sampai kapanpun Aisyah gak akan sudi mencerahkan Dimas Jadi maksud lo Aisyah lebih memilih untuk Berpisah sama mas Dimas dengan keadaan Mas Dimas mati gitu Jangan bicara sembarangan Enggak kok Gue gak sembarangan bicara Udahlah setia Lo gak usah bersikap munafik kayak gitu Gue tau banget Pasti di dalam lubuk hati lo itu Lo menginginkan Aisyah seutuhnya untuk lo kan Sepenuhnya jadi milik lo Dan lo pengen Aisyah Menjadi istri lo kan Gue memang cinta sama Aisyah Aku cinta banget Tapi cinta gue untuk Aisyah tuh tulus Bukan cinta posisi tulus Seperti lo ke Dimas Cinta tulus Yang lo maksud dengan cinta yang tulus itu Maksudnya lo pengen melihat orang yang lo cintai itu bahagia kan Dan menurut lo Dengan kematian mas Dimas Apakah Aisyah akan bahagia? Gue rasa enggak Jadi Gue saranin sama lo Untuk segera berpikir tentang hal ini Tapi kalau bisa jangan lama-lama Karena kita semua tahu Waktunya mas Dimas itu gak banyak Ya halo, Bar? Halo Setia Lo bilang lo pengen cari donor buat Dimas kan? Terus gimana hasilnya? Iya udah dapet tiga orang Dan mereka lagi underway ke rumah sakit untuk tes Cuma untuk hasilnya kan belum tahu kapan Kenapa Bar? Dimas tadi sempat Anfal Dimas Anfal Dokter bilang Kalau sampai Dimas Anfal lagi Dan kalau sampai lo belum dapetin donornya Ada kemungkinan Dimas gak tertolong Terus Aisyah gimana Bar? Dia lagi nangis terus sekarang Ya udah nanti Nanti gue kabarin ya Tapi kalau bisa jangan lama-lama Karena kita semua tahu Waktunya mas Dimas itu gak banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Siapa yang lihat gimana Aisyah berpisah di gait Mas Dimas? Terus dia menikah dengan Setia dan Mas Dimas pasti akan kecewa. Siapa sih? Ganggu. Gimana, gimana? Kamu udah ngambil keputusan. Aku setuju. Untuk cerai dengan Mas Dimas. Tapi aku gak bisa untuk nikah sama Setia. Karena aku gak cinta sama dia. Tuh, sorry ya Aisyah. Persyaratan yang aku kasih ke kamu itu bukan untuk ditawar. Tapi aku lagi gak tawar-menawar, Mbak. Gimana mungkin aku nikah sama orang yang gak aku cintai? Itu bukan urusan aku. Jadi kamu cuma punya dua opsi. Kamu lakukan semua persyaratan itu, Atau kamu lebih rala melihat Mas Dimas meninggal. Ingat ya Aisyah. Kamu tuh gak punya waktu banyak. Jadi cepat. Pikir. Pak, gimana hasilnya? Iya, Mas. Ternyata gak ada satu pun dari kita yang cocok. Iya, betul sekali, Mas. Makasih sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Mas, sama-sama. Mas, gimana? Ada yang cocok? Aisyah, sorry ya. Ternyata mereka semua gak cocok. Ada... Ya mau kau umurnya sama Setia. Iya. Sebentar, Pak. Iya, Nak. Sebenernya ada satu pendonor yang cocok. Mbak Bianca. Dan lo gak bisa penuhi syaratnya yang dimintakan. Untuk cerai Dimas, terus nikah sama Bu. Daimah. ofis. Who? Dimas. Tuan. esto. Jadi, Terima kasih.